I've seen a lot of change, been through a lot of dain, some things are not the same as they were a year ago. Profil Kiai As'ad Syamsul Arifin, Sang Wasilah Pendirian NU Salah satu riwayat awal pendirian Naglatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ia menjadi wasilah, perantara, ketika hadratusiyah Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari meminta restu kepada gurunya, Kiai Haji Holil Bangkalan untuk mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Santri As'ad kala itu menjadi penyampai pesan Kiai Holil Bangkalan kepada Kiai Hashim Ashari. As'ad yang saat itu menjadi santri Kiai Hashim Ashari di Tebuireng di Utus untuk menemui Kiai Holil di Bangkalan, Madura. Sebelumnya, As'ad juga nyantri di pesantren kademangan asuhan Kiai Haji Holil Bangkalan. As'ad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istiharah gurunya, Kiai Haji Hashim Ashari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Holil Bangkalan, yang juga guru Kiai Hashim Ashari. Ada dua petunjuk yang harus disampaikan oleh As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Kiai Holil kepada Kiai Hashim Ashari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan taksim santri kepada gurunya apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebuireng di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924 Santri As'ad diminta oleh Kiai Holil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925 Santri As'ad kembali diutus Kiai Holil Bangkalan untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Kahar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Kiai Hashim Ashari. Setibanya di Tebuireng, Santri As'ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilahkan Kiai Hashim Ashari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hashim Ashari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Holil kepada Kiai Hashim Ashari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan As'ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hashim Ashari bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan As'ad hanya menjawab, ya jabbar, ya kahar, dua asmaul husna tersebut diulang oleh As'ad hingga tiga kali sesuai pesan sang guru. Kiai Hashim Ashari kemudian berkata, alah subhanahu wa ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Dari perannya sebagai wasilah pendirian Enu tersebut, Raden As'ad Syamsul Arifin bisa dikatakan sebagai santrihos, Kiai Holil Bangkalan dan Kiai Hashim Ashari. Dijelaskan bahwa Kiai As'ad Syamsul Arifin lahir Makkah pada tahun 1897 Masehi 1315 Hijriah dari pasangan Kiai Syamsul Arifin dan Nyai Hajjah Siti Maimunah ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ketika As'ad Syamsul Arifin menginjak usia enam tahun, ia dibawa pulang oleh orang tuanya ke Indonesia, sementara saudaranya bernama Abdurrahman dititipkan kepada saudara sepupunya yang tinggal di Makkah, Arab Saudi. Pendidikan dan Sanat Keilmuan Awalnya, As'ad dan keluarganya tinggal di pondok pesantren keluarganya di Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Setelah 4-5 tahun, mereka pindah ke Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pengembaraan awalnya dalam menuntut ilmu, Kiai Syamsul Arifin mengirim As'ad ke pondok pesantren Banuanyar yang didirikan Kiai Itzbat Hasan pada tahun 1785 Masehi. Ketika As'ad masuk, pesantren Banuanyar diasuh oleh Kiai Abdul Majid dan Kiai Abdul Hamid. Di pesantren Banuanyar, As'ad nyantri selama 3 tahun, 1910-1913. Setelah dari 3 tahun nyantri di pesantren Banuanyar, As'ad kemudian dikirim ayahnya ke Madrasah Shaulatiyah. Perguruan yang cukup terkemuka di Makkah. Di Madrasah Shaulatiyah, As'ad bertemu dengan beberapa santri dari Indonesia seperti Zaini Munim, Ahmad Toha, Muhammadun, dan Baidlawi Lasem. Di Madrasah Shaulatiyah, As'ad berguru kepada Syed Abbas Al-Maliki, ayah dari Syed Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Bakir, dan Syekh Syarif Shankithi. Setelah beberapa tahun di Madrasah Shaulatiyah, As'ad kembali ke Indonesia dan berguru kepada Kiai Nawawi, Pesantren Sidogiri, Kiai Hazin, Pesantren Panji Siwalan, Kiai Holil Bangkalan, Pesantren Kademangan, dan Kiai Hashim Asyari, Pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng.